Halo Sobat Asil Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai bursa transfer Liga 1 dan Liga 2 yang paling update Ada yang rumor dan juga ada yang resmi Oke, langsung aja kita bahas bos Oke, yang pertama ada Iqbal Al Guzat Dewa United mulai bergerak cepat mempersiapkan tim guna menghadapi kompetisi Liga 1 Indonesia 2023-2022 Dengan rekrut pemain incarannya Back kiri milik bekasi CTFC yaitu Iqbal Al Guzat Dikabarkan sudah mencapai kata sepakat alias dondil Dengan Dewa United untuk mengarungi Liga 1 di musim depan Saat ini pemain tersebut masih bermain dengan bekasi CTFC Berusia 24 tahun berposisi sebagai back kiri Dan juga bisa bermain menjadi winger kiri ataupun back kanan Dan memiliki tinggi 166 cm nilai haga pasar pemain ini sebesar 2,17 miliar rupiah Lanjut yang kedua ada Rifki Suryawan PSY Semarang terlihat sangat aktif mencari pemain baru untuk persiapan Mengarungi Liga 1 musim 2023-2024 dengan mengincar pemain incarannya Mantan pemain milik PSS Leman yaitu Rifki Suryawan Dikabarkan masuk ke dalam radar perbuluhan pemain baru bagi PSY Semarang untuk musim depan Saat ini pemain tersebut tidak bermain di klub manapun alias masih nyanggur Berusia 27 tahun berposisi sebagai winger kiri Dan juga bisa bermain menjadi back kiri Dan memiliki tinggi 179 cm nilai haga pasar pemain ini sebesar 2,17 miliar rupiah Lanjut yang ketiga ada Ega Rizky Barito Putra mulai bergerak cepat mempersiapkan timnya untuk mengarungi kompetisi Liga 1 Indonesia 2023-2024 dengan backfood pemain-pemain incarannya Mantan keeper andalan milik PSS Leman yaitu Ega Rizky Dikabarkan masuk ke dalam list belanja Barito Putra untuk persiapan di Liga 1 musim 2023-2024 mendatang Saat ini pemain tersebut tidak bermain di klub manapun alias masih nganggur Berusia 30 tahun berposisi sebagai keeper Dan memiliki tinggi 176 cm nilai haga pasar pemain ini sebesar 2,17 miliar rupiah Lanjut yang keempat ada Muhammad Irfan PSS Semarang terus bergerak aktif dalam mencari pemain-pemain barunya Untuk menghadapi Liga 1 musim 2023-2024 mendatang Kali ini giliran keeper dari Liga 2 yang bermain dengan PSS Deliserdang Yaitu Muhammad Irfan yang masuk ke dalam list belanja PSS Semarang sebagai opsi amunisi keeper di musim depan Saat ini pemain tersebut masih bermain dengan PSS Deliserdang Berusia 25 tahun berposisi sebagai keeper Dan memiliki tinggi 180 cm nilai haga pasar pemain ini sebesar 173 juta rupiah Lanjut yang kelima ada Amri Zalumanailo Pemain yang baru saja keluar dari Borneo FC yaitu Amri Zalumanailo Dikabarkan masuk ke dalam radar perbuahan pemain baru bagi PSS Lehmann Menurut kabar yang beredar, sejumlah komunikasi dan negosiasi sedang dilakukan pada saat ini Untuk mencapai kesepakatan bergabung dengan PSS Lehmann di musim depan Saat ini pemain tersebut tidak bermain di klub manapun alias masih nganggur Berusia 26 tahun berposisi sebagai winger kanan Dan juga bisa bermain menjadi winger kiri ataupun gelandang serang Dan memiliki tinggi 166 cm nilai haga pasar pemain ini sebesar 1,74 miliar rupiah Lanjut yang ke enam ada Ferinan Sinaga Selain PSS Makassar, Dewa Inetit dikabarkan Iko melakukan perburuan dari Ferinan Sinaga Setelah hengkang dari Persis Solo Kerinan Sinaga dirumorkan bakal bergabung dengan Dewa Inetit untuk di musim depan Pasalnya, setelah dilepas oleh Persis Solo, ex-PSS Makassar itu belum memiliki klub pada saat ini Namun, Dewa Inetit harus bersaing dengan PSS Makassar dalam perburuan pemain satu ini Sebagai amunisi tambahan striker di musim depan Saat ini pemain tersebut tidak bermain di klub manapun alias masih nganggur Berusia 34 tahun berposisi sebagai striker Dan juga bisa bermain menjadi winger kiri ataupun kanan Dan memiliki tinggi 169 cm nilai haga pasar pemain ini sebesar 869 juta rupiah Lanjut yang ke tujuh ada Keisano PSS Lehmann akan segera merekrut pemain asing Asia asal Jepang dalam waktu dekat ini PSS Lehmann dikabarkan bakal memperkenalkan pemain barunya dalam waktu dekat ini Dalam unggahan akun sosial media PSS Lehmann Mereka sudah memberikan clue berupa siluet Sosok pemain berambut panjang terlihat menjadi kode pilar baru Yang akan bergabung dengan PSS Lehmann di musim depan Pemain asing asal Jepang ini diprediksi adalah Keisano Saat ini pemain tersebut bermain di Liga Malta bersama Sirens FC Berusia 31 tahun berposisi sebagai gelandang serang Dan memiliki tinggi 172 cm nilai haga pasar pemain ini sebesar 3,91 miliar rupiah Lanjut yang ke delapan ada Riki Kambuaya PSS Makassar berpeluang merekrut gelandang milik versi Bandung yaitu Riki Kambuaya Namun PSS Makassar bisa merekrut Riki Kambuaya dengan opsi peminjaman saja Pasalnya kontrak pemain satu ini bersama Persi Bandung baru akan berakhir pada musim 2023-2024 mendatang Namun Persi Bandung juga mengisyaratkan masih akan mempertahankan Riki Kambuaya satu musim ke depan Saat ini pemain tersebut masih bermain dengan Persi Bandung Berusia 26 tahun berposisi sebagai gelandang serang dan juga bisa bermain menjadi gelandang tengah Dan memiliki tinggi 177 cm nilai haga pasar pemain ini sebesar 4,78 miliar rupiah Lanjut yang ke sembilan ada Rifat Marasabesi Jelang berkulirnya Liga 1 2023 RMFC selangkah lagi akan mendapat pemain lokal baru untuk menyambut musim depan RMFC memang sedang gencar merombak susunan pemainnya untuk gelaran Liga 1 2023 Satu nama yang sentar dikabarkan akan bergabung dengan RMFC adalah Rifat Marasabesi Pasalnya pemain tersebut baru saja dilepas oleh Borneo FC selesai Liga 1 2022 berakhir Saat ini pemain tersebut tidak bermain di klub manapun alias masih nganggur Berusia 23 tahun berposisi sebagai back kanan dan juga bisa bermain menjadi center back Dan memiliki tinggi 168 cm nilai haga pasar pemain ini sebesar 3,04 miliar rupiah Dan yang terakhir ada Reva Adi Persebaya Surabaya resmi memulangkan Reva Adi utama dari Madura Yunati Baik kelahiran Makassar tersebut direkrut kembali oleh tim kota pahlawan Kembalinya Reva Adi utama ke Persebaya Surabaya diumumkan melalui akun media sosial resmi dari Persebaya Surabaya Pemain tersebut menjadi pemain kedua yang kembali ke Persebaya setelah Bruno Mureira yang juga sudah resmi kembali berseragam Persebaya Surabaya Saat ini pemain tersebut bermain dengan Persebaya Surabaya Berusia 26 tahun berposisi sebagai back kiri dan juga bisa bermain menjadi back kanan ataupun center back Dan memiliki tinggi 172 cm nilai haga pasar pemain ini sebesar 3,48 miliar rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!